Iya berjumpa kembali sobat muting ya hari ini saya kembali mengunboxing barang ataupun peralatan DIY ataupun mebeling ya ini saya kedatangan alat apa namanya ya dari merek Xeon Max yaitu router trimming ataupun router profil ya untuk keperluan alat DIY ataupun mebel serta bangunan Oke saya mulai membuka saja untuk mengetahui dalamnya apakah sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada tokonya sudah lihat dan semoga juga bahan ataupun alatnya mulus tidak terjadi cacat selama perjalanan Oh ya ini ya Oke ini dia mesin trimmer atau juga router profil dengan merek Xeon Max Oke kita sekarang lihat bagian dalamnya saja Oke jadi di dalam box ini ada buku panduan manual ya sini tertulis elektrik trimmer dan unitnya Oke ini unitnya ada apa saja di dalam Oh men ini langsung ngancing dimana nih Oh di Oke itu dia banyak ngancing disitu ya Oke ini dia ya ya trimmer dengan Oke spesifikasinya ya eh bekerja pada 220 volt 50-60 Hz dan dengan daya ataupun kemampuan 800 Watt serta kecepatan RPM nya di 30.000 itu mungkin dalam keadaan tidak bekerja ya Oke dengan standar ukuran 6,35 mm cukup kompak di tangan ya cukup kompak nanti akan kita coba hidupkan selain unitnya juga ada perlengkapan lainnya ini sikunya kemudian kunci ada dua kemudian baut dan juga mur pengancing kemudian ini juga sama siku dudukan dan juga masih siku dudukan ya perlengkapan toolsnya jadi ini sudah cukup lengkap unitnya cukup lengkap dan juga ini ada dilengkapi dengan satu karbon beras cadangan Oke jadi kalau karbon berasnya habis ya masih bisa kita ada serepnya nah ini dia dan untuk mengetahui alat ini berfungsi atau tidak kita akan coba dulu hidupkan seberapa bagus atau bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan atau tidak kita tes dulu oke oke kita cok eh kita sudah kasih on langgaran ini dari sananya sudah on eh dan dari sananya sudah di on kan bukanya dimatikan ya waduh lompat tadi sob hahaha oke rupanya berfungsi dan baik cuma masalahnya ya tombol on offnya ini sudah posisi on dari sana jadi tadi langsung saya colok saja langsung secok langsung hidup lompat dari tangan saya oke rupanya tegangannya cukup tinggi oke kita coba sekali lagi ya oke berfungsi dan baik walaupun tadi sempat jatuh karena rupanya tadi tombol on nya entah mungkin bergerak waktu di perjalanan atau memang dari tokonya dihidupkan saya kurang tahu begitu secok langsung hidup ya oke berfungsi dan baik dan selanjutnya kita kembali lagi oke cukup oke setelah dicoba tadi berfungsi dan baik dan kegunaannya tentu saja untuk eh apa ya mentrimer bagian sisi misalnya untuk membuat meja papan ataupun membuat sponeng pada papan dan untuk keperluan DIY membuat kerajinan dan ini cukup compact ya di tangan dengan harga di kisaran 400 ribuan saya rasa sudah cukup nyaman dan nanti untuk pengujiannya langsung di menggunakan mata profilnya karena mata profilnya masih dalam perjalanan karena saya membelinya dari toko yang terpisah jadi untuk review serta uji coba nya nanti setelah mata profilnya datang untuk sementara produk ini cukup bagus berfungsi dan baik dah dan juga semoga awet jadi ini saya gunakan untuk keperluan DIY dimana nanti ada setiap kali saya menyensor kayu ada papan yang sia-sia saya bawa pulang untuk saya jadikan kerajinan dan juga tunggak-tunggak ataupun tunggul kayu yang bisa dimanfaat untuk meja saya akan jadikan meja dan salah satu alat yang saya gunakan adalah mesin trimmer ini untuk sementara mesin mata profilnya masih di perjalanan oke jadi unboxing saya kali ini selesai ya jadi review pertama cukup compact di tangan mudah digunakan ringan dengan kapasitas 800 watt ini sudah cukup mumpuni untuk uji coba langsung di kayu nanti setelah mata profilnya datang terima kasih sudah menonton sob dan buat sobat-sobat yang mau kasih komentar saran ataupun kritik boleh layangkan via komentar di bawah ya kita berdebat oke mungkin ada sobat-sobat juga yang menggunakan alat yang sama tapi dengan merek yang berbeda boleh berikan ulasannya di komentar mana yang lebih baik untuk sementara menurut saya ini cukup bagus dengan merek Xeon Max sampai jumpa di video berikutnya salam muting satu